Intro Saudara terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Dewata Selanjutnya kami akan hadirkan berbagai berita advertorial di Pulau Dewata dalam segmen Bali Sermonia berikut ini Intro Dalam memeriahkan Bali Mandara Mahalangu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Nyonya Ayu Pastika menampilkan peragaan busana yang dikemas dalam teatrikal berjudul Karmapala Teatrikal yang melibatkan pengurus TPPKK, YKI, Dekranasda, Kepala OPD Pemprov Bali dan sejumlah seniman ini dikemas secara apik dan mampu menghibur para penonton yang memadati Gedung Sirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali Intro Pagelaran teatrikal mengisahkan kehidupan seorang anak bernama Ken Arok yang diperankan Kepala BLH Gede Suarjana Diceritakan sosok Ken Arok yang hidup dalam kemiskinan mempunyai keinginan kuat untuk merubah nasib Ia rajin menimba ilmu di sebuah pasraman yang dipimpin pandita praktiasa Namun sayangnya Ken Arok yang punya kecerdasan dan jago ilmu beradiri menyalahgunakan kemampuannya untuk merampok dan mencuri harta benda milik penduduk Kebiasaan buruk Ken Arok diketahui sang pandita yang kemudian mengirimnya untuk mengabdikan diri di istana Berkat kecerdasan yang dimiliki dengan cepat Ken Arok mendapat kepercayaan raja sehingga akhirnya memperoleh jabatan sebagai panglima perang Sayangnya seiring berjalan waktu Ken Arok tergoda kekuasaan hingga melakukan kudeta dan merebut permaisuri raja Selain syarat pesan moral, pertunjukan ini juga dikemas dengan sentuhan humor sehingga mampu mengundang gelak tawa penonton Ini kan temanya judulnya karma pale Karena gitu, karma pale kan mungkin semuanya juga udah tau ya Jadi supaya mengingatkanlah bahwa kejahatan itu tidak baik Cepat lambatnya masih ada hasilnya terutama berbuat yang tidak baik Persiapannya Bu? Persiapan cuma 4 hari, 5 kali latihan Pertunjukan ini juga disaksikan langsung oleh Gubernur Bali Mademang Kupastika Wakil Gubernur Ketut Sudikerta Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawakori Serta OPD Pemprov Bali dan Masyarakat Pertunjukan semakin meriah dengan peragaan busana rancangan Nyonya Ayu Pastika Yang berkolaborasi dengan Tut D Wedding Rancangan busana ini dibawakan oleh Nyonya Dayu Sudikerta Serta jajaran TPPKK Provinsi Bali Iketut Kusatiawan, Bali Seremonia Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa dan Pasar Minggu pagi melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Pura Sile Yuktide Sepadang Bayi Karangasem Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan ratusan mahasiswa dan 90 dosen Universitas Warmadewa Kegiatan yang dilaksanakan di Pura Sile Yuktide Sepadang Bayi Kecamatan Manggis Karangasem ini Diawali dengan persembayangan bersama dan dilanjutkan dengan Dharma Wocana Yang menghadirkan ide pedanda gede kekeran dari kriya ubud Kegiatan ini juga dihadiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa Madesare, Bendese Adat Padang Bayi, para dosen pengajar serta mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun ini melibatkan 300 mahasiswa dan 90 dosen Nah tentu sebagai insan intelektual, sebagai dosen, sebagai mahasiswa Kami sebenarnya ingin memperkenalkan dan mengajak seluruh mahasiswa dan dosen Karena bagaimanapun juga kita tidak hanya bisa tahu dan mengenal tempat itu Tapi memahami, karena bagaimana kita tahu bahwa di Bali itu terkenal namanya Tri Hita Karana Nah sehingga dengan mengambil tempat ini dan menghadirkan Jadi narasumer sekaligus yang berkaitan dengan pemahaman konsep Tri Hita Karana itu Dengan harapan mahasiswa jauh lebih memahami ke depan Tidak mengayu bagi apisan, santukan ampun wenten kontak istilahnya sarang dunia luar Tidak menentang jering, desa pekeraman kemantan mau kulak kulik Makin sampun wenten aware peduli semeton sana luar dari desa Nika, Napi wastaannya Niki, Titiang sekali gayung bersambut, disambut sekali Kemudian diharapkan sekali untuk berkelanjutan Karena dengan begitu satu ring desa pekeraman Titiang Saya kesampun kebersihan yang lain-lainnya akan terpikirkan lebih lanjut Karena banyak orang tahu dan banyak orang yang dilibatkan otomatis Nika semakin sempurna Kemudian dari segi pendidikan Nika anak-anak juga sudah mulai Kalau kita tidak ditarik-tarik sedikit di zaman sekarang Anak-anak kita semakin menjauh dengan budaya dan yang berhubungan dengan adat istiadat kita di Tanah Bali Pada kesempatan tersebut juga diserahkan punie, alat-alat kebersihan seperti tong sampah, tanaman cempaka Dan diakhiri dengan melaksanakan bersih-bersih bersama Dengan dilaksanakan kegiatan seperti ini Diharapkan agar nantinya para dosen mampu meningkatkan peranan dosen dalam kehidupan masyarakat Melalui pembinaan dan penerapan IPTEC sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dan berkembang di masyarakat Serta para lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Suarmadewa mampu memahami lingkungan Baik secara konseptual maupun kontekstual Dalam menerapkan konsep lingkungan untuk menuju kepada keseimbangan hidup Berlandaskan pada filosofi Trihita Karana Sang Putu Ariase, Bali Seremonia Kota Denpasar menjadi salah satu kota pelaksanaan Gowes Pesona Nusantara Yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI Gowes Pesona Nusantara di Kota Denpasar tersebut dilepas oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Prof. Faisal bersama Sekda Kota Denpasar, Ketua DPRD dan Ketua Umum Kondiden Pasar di lapangan Lumintang Sabtu lalu Ribuan peserta yang terdiri dari para siswa sekolah, komunitas dan masyarakat umum tampak mengikuti kegiatan ini Acara juga diisi dengan yoga masal hingga senam kebugaran Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Frop Dr. Faisal mengatakan Kegiatan Gowes Nusantara yang digagas ke Mendikpora RI Memiliki trek yang menyambung dari satu daerah ke daerah lainnya Secara serentak dari empat titik terluas Indonesia Yaitu Sabang Meraukai, Tarakan dan Atambua Dan seluruh kegiatan Gowes akan berakhir di Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah Pada puncak peringatan Hari Olahraga Nasional yang jatuh pada 9 September mendatang Pelepasan STP pertama Gowes Pesona Nusantara telah dimulai dari Kota Sabang Yang dilepas oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Gowes Pesona Nusantara mengambil tema Mari kita memasyarakatkan olahraga Yang nantinya menjadikan masyarakat memiliki gaya hidup sehat Melalui Gerakan Ayo Olahraga Kita ini melalui olahraga, kita bisa bersatu, bisa berdamai dan sejahtera bersama Sehingga tujuan kita, negara Republik Indonesia ini berkaitan sosial Dan mengejahterakan masyarakat kita tercapai dengan baik Kami Pemerintah Kota dan Pasar mengucapkan terima kasih kepada Pemerintahan Pusat Lewat Kementerian Pemuda dan Olahraga Semoga acara ini bisa berjalan dan menggapai apa yang merupakan sebuah harap dan cita kita bersama Yatni, saya Indonesia, saya Bancasila Dengan terbukti sekarang di masing-masing daerah Kabupaten Kota Dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti sekarang ini Ini merupakan adalah hukum persatuan sendiri mungkin Dari masyarakat yang terbawah yaitu kalangan anak-anak pendidikan dan sekolah dan sehingga sampai tingkat atas Mudah-mudahan dalam hal ini Apa yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat ke daerah-daerah dalam hal ini Menjadi suatu aerobator bagi kita Bagaimana kita mempertahankan daripada persatuan dan kesatuan daripada negara-negara dalam hal ini Dipilihnya Kota dan Pasar dalam jalur perlintasan ini Mengingat Kota dan Pasar sebagai ibu kota Provinsi Bali Dengan berbagai sejarah kota yang dapat dilalui dan diketahui dalam rute GOES kali ini Ada pun rute yang dilewati dari kawasan Luwintang Hingga memasuki kawasan titik nol Kota dan Pasar Patung, Catur Muka Iketutku Setiawan, Bali Seremonia Peringatan Hari Koperasi ke-70 Provinsi Bali tahun 2017 dipusatkan di Kabupaten Karangasem Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini Kabupaten Jembrana Sebentar lagi akan memiliki kebun raya yang diberi nama Kebun Raya Jagad Mata Jembrana Beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan Memantau pembangunan serta kesiapan tanaman yang akan ditanam di kebun raya tersebut Selain sebagai tempat pelestarian dan konservasi Kebun raya ini nantinya juga diharapkan bisa menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Jembrana Tidak hanya gedung penunjang kebun raya, tanaman yang akan ditanam di kebun raya Jembrana ini Juga menjadi perhatian serius Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan Dalam kunjungannya ke lokasi kebun raya Jagad Mata, Wakil Bupati Jembrana menegaskan Tanaman yang nantinya akan ditanam di kebun raya ini ada tiga jenis Yakni tanaman langka edemik Jembrana, tanaman obat, serta tanaman upekare Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan mengatakan Kebun raya ini nantinya akan berfungsi sebagai tempat konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, serta fungsi jasa lingkungan Kebun raya Jagad Mata ini nantinya akan menjadi kebun raya yang sangat unik, tematik, dan sangat eksklusif Yang berada di dataran yang rendah Jadi hari ini saya sengaja melihat langsung kesiapan daripada tanaman-tanaman yang akan kita tanam di Jagad Mata Di kebun raya Jagad Mata, dimana sekarang sudah satu bulan ke depan ini Tanaman-tanaman usade, tanaman-tanaman upekare, termasuk juga tanaman-tanaman langka Tanaman-tanaman endemik Jembrana, jadi kewanitan yang begitu Sedang dilakukan nangkaran sebelum nanti akan ditanam di lokasi kebun raya Dalam kunjungannya di kebun raya ini, wakil Bupati Jembrana Madi Kemang Hartawan Juga mengapresiasi kinerja pendamping dari Lipi yang sudah bekerja keras Mengumpulkan sejumlah tanaman langka yang nantinya menjadi isi kebun raya Jagad Mata Jembrana IGDRDK, Bali Seremonia Peringatan Hari Koperasi ke-70 Provinsi Bali tahun 2017 dipusatkan di Kabupaten Karangasem Yang bertempat di gedung UKM Center Amlapura Peringatan Hari Koperasi ke-70 ini ditandai dengan pemotongan tumpeng Serta dimeriahkan dengan pertunjukan tari kreasi Kota Maning Giri Agung Peringatan Hari Koperasi ke-70 tahun 2017 Provinsi Bali mengangkat tema Kerjasama Kuat Menjamin Pemerataan Ekonomi Mewujudkan Keadilan Sosial Acara dibuka dengan pertunjukan tari pusparadaya Hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Sekda Karangasem Perwakilan Bupati dan Wali Kota Sebali, serta anggota Koperasi di Bali Gubernur Bali dalam semutannya yang dibacakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Dewa Nyoman Patra mengatakan Perkembangan Koperasi di Bali semakin meningkat Serta keberadaannya telah memberikan kontribusi besar terhadap anggota dan masyarakat Jumlah Koperasi di Provinsi Bali mencapai kurang lebih 4.900 Koperasi Dengan jumlah anggota mencapai 1.730 anggota Dari Koperasi-Koperasi yang ada di Bali, rata-rata omsetnya 1,3 miliar Nah secara umum, kinerja Koperasi itu sudah bagus, tapi masih belum maksimal Masih banyak yang bisa kita kembangkan Tinggal bagaimana pengelola Koperasi itu mengembangkan bisnis yang potensial untuk ada di Bali Jadi gak usah jauh-jauh lah, kayak tadi saya bilang di pertanian itu banyak yang bisa kita kembangkan Kemudian di pariwisata, di retail, simpan pinjem, itu banyak bisa dikembangkan Tinggal bagaimana memperkuat Koperasi itu supaya Koperasi itu betul-betul mandiri Kedepan kita akan terus upayakan Bagaimana semua pengelola-pengelola Koperasi yang ada di Bali itu Khususnya pengelola, supaya mereka punya setifikat, punya kompetensi Nah ini akan terus kita tingkatkan Nah kalau Koperasi kan permasalahnya SDM, modal dan pasar SDM ini yang kita akan tekankan Untuk tahun 2018 ini kita tekankan Supaya semua pengelola Koperasi itu punya setifikat Saya yakin kalau sudah kompetensinya meningkat, saya yakin akan maju Nah kalau sudah semuanya maju Koperasi, nah itulah yang menjadi harapan kita semua Koperasi menjadi suku guru perekonomian Sudah terhujud Dalam puncak peringatan ini juga dilaksanakan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba Yang telah digelar serangkaian hut Koperasi ke-70 Puncak peringatan hari Koperasi ke-70 ini ditandai dengan pemotongan tumpeng Dan ditutup dengan penggelalan tari kreasi Kota Maning Giri Agung Pemerintah Kabupaten Kelungkung mengusulkan 9 rancangan peraturan daerah atau ranperda Yang disampaikan langsung oleh Bupati Kelungkung Nyuman Suwirte saat rapat paripurna bersama anggota DPRD Kelungkung Rapat paripurna tersebut dilaksanakan di gedung DPRD Kelungkung beberapa waktu lalu 9 rancangan peraturan daerah yang diusulkan Pemkap Kelungkung Meliputi ranperda terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan DPRD Pencabutan perda kemupaten daerah tingkat 2 Kelungkung nomor 5 tahun 1999 Tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah Ranperda tentang perubahan atas perda Kelungkung nomor 3 tahun 2013 Tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga Perubahan atas perda Kelungkung nomor 3 tahun 2010 Tentang penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan Ranperda tentang perubahan atas perda Kelungkung nomor 11 tahun 2013 Tentang retribusi pasar grosir dan atau pertokoan Ranperda perubahan atas perda Kelungkung nomor 13 tahun 2013 Tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah Ranperda tentang perubahan atas perda Kelungkung nomor 17 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar, Ran Perda tentang penyertaan modal, hingga Ran Perda tentang perubahan atas Perda Kelungkung No. 3 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kelungkung tahun 2013-2018. Bupati Kelungkung Nyoman Suwirte mengatakan usulan 9 Ran Perda tersebut atas dasar beberapa pertimbangan, diantaranya Ran Perda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan Dewan Perwakilan Daerah DPRD diajukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Selain itu, ada beberapa perda lama yang disesuaikan lagi dengan kondisi saat ini. Penguatan permodalan untuk memberikan ekspansi maupun intensifikasi maupun eksensifikasi perusahaan. Karena saya lihat sekarang banyak sekali penemanya kegiatan-kegiatan yang kita bisa berikan peluang kepada kooperasi, kepada PT. Seperti sekarang kita hanya masalah beras. Kalau udah kita berikan peluang untuk membeli kebahagiaan. Jadi disini mereka kekurangan modal. Nah justru tadi dari rancangan kita buat kan cuma 125 ya. Mungkin saya akan membuat, nanti kita dibicarakan dengan legislatif, untuk bisa ditingkatkan khusus untuk penyalur beras. Karena mereka perlu dana cukup banyak gitu. Bagaimana mereka kita bisa berantahkan untuk menyalurkan beras, tapi mereka mengatakan tidak punya modal kan. Kita belum beli beras di Kabupaten Kelungkung untuk penganggaraan yang cukup. Nah disini adalah perlu pemahaman kita semua. Dan kita harus baca selalu apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau badan usaha yang dimiliki oleh desa, oleh masyarakat. Setelah penyampaian 9 ran perda tersebut, rapat paripurna dilanjutkan dengan pemandangan umum dari fraksi DPRD Kelungkung. Budi Krista, Bali Seremonia Sedara demikianlah rangkuman informasi advertorial kami. Berikutnya inilah perakiran cuaca untuk wilayah Bali berlaku hari ini. Prakiraan Cuaca Bali Selasa 1 Agustus 2017 Jemberana Cerah Berawan Suhu 23 hingga 30 derajat Celcius Tabanan Hujan Ringan Suhu 24 hingga 31 derajat Celcius Badung Hujan Ringan Suhu 22 hingga 30 derajat Celcius Giyanyar Hujan Ringan Suhu 23 hingga 29 derajat Celcius Klungkung Hujan Ringan Suhu 23 hingga 29 derajat Celcius Bangli Hujan Ringan Suhu 22 hingga 29 derajat Celcius Karang Asam Hujan Ringan Suhu 23 hingga 30 derajat Celcius Buleleng Cerah Berawan Suhu 24 hingga 31 derajat Celcius Danden Pasar Hujan Ringan Suhu 24 hingga 31 derajat Celcius Sedara Informasi Perekiraan Cuaca Tadi sekaligus menutup perangkaian informasi pagi ini Kami tunggu seran dan informasi Anda ke redaksi kami melalui telpon di nomor 0361 291 243 Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui live streaming kami di kompasdewata.tv Mewakili tim redaksi yang bertugas, kami berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat pagi, Om Santi 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 Om Selamat pagi, Om Santi Santi Om